Anda kembali menyaksikan debat putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong 2024. Pada sesi kali ini kita akan sama-sama mendengarkan pernyataan terakhir atau pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sorong. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut dua. Waktu Anda untuk menyampaikan pernyataan penutup, tiga menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ijinkan kami jalan-jalan ke Kalalindua. Sambil cari kelapa muda, pilih nomor dua, biar hati tambah cinta. Jalan-jalan ke Kalamalu, jangan lupa beli jambu, jangan lalu berlalu, mari kita beri yang baru. Pemimpin yang tidak mau ancam sana-sini atau kasih uang sini, kata tidak pada politik dan intimitasi. Ingat perubahan, ingat nomor dua, maso itu sudah, maso itu sudah, maso itu sudah. Pemerintahan ke depan, Malagam Suprapto akan mempunyai tema, yaitu katu visi dan tentang pemerintahnya. Yaitu kerja cepat, kerja tepat, dan merakyat. Apa itu kerja cepat, kenapa kalau bisa diselesaikan dari hari ini, kenapa harus besok? Itu maksud dari kerja cepat. Kalau ada melihat yang itu rusak, kenapa nunggu satu bulan yang akan datang, atau APBD yang akan datang? Kerja cepat adalah bagaimana menempatkan proyek-proyek tadi, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Dan tidak mubahsir proyek yang dibangun tadi. Itu arti dari kebanyakan itu, merakyat. Kami biasa, makan di pinggir jalan, di warung kopi, biasa. Untuk itulah, pilih nomor dua. Cukup, waktunya sudah habis. Bapak mohon maaf, waktunya sudah habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk pasangan calon dobor urut satu, untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu ada tiga menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik Bapak Ibu, para pendukung yang ada di dalam sini, tapi para pemirsa yang ada di luar, seluruh masyarakat Kabupaten Sorok. Mungkin saja hari ini kita di sini, punya waktu yang sempit. Kita menyampaikan gagasan, segala macam. Mungkin saja tidak memuaskan Bapak Ibu sekalian. Adik-adik, kakak-kakak, orang tua semua. Ada yang lengkap, ada juga. Tapi ingat satu hal, kalau kita punya hati yang kuat, hati melayani, semua kebaikan-kebaikan itu akan pasti terjadi di Kabupaten Sorok. Seluruh kebaikan-kebaikan itu pasti terjadi di Kabupaten Sorok. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat Kabupaten Sorok. Kita harus bersatu, tidak ada perbedaan. Kita orang Mui hanya satu saja. We are only one, only one. Although Sorok, from here, half of Rajangpat, Tambrao, we are still minority. So we have to only one, Mui. No difference, no space, no room, no place for races. Only one, only one, Mui. Hanya satu orang Mui. Ada yang malagam, Mui di Aimas ini, kakak JK Mui di pedalaman, Salok. besar di Pantura. Tolong pernah payah alas asbaken. Jadi kita ini sama. Jadi generasi ke depan, oleh sebab itu saya harap seluruh masyarakat Nusantara, masyarakat Mui yang di Pantura, Kelabra, di Saluk sana, di Seget, Malabam, harus bersatu. Untuk kita tidak boleh harus bersatu. Untuk melawan ini. Cukup, mohon maaf. Waktunya sudah habis. Boleh diberikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu hadirin, dan para pemirsa TV One. Selanjutnya, kami akan mengundang Ketua KPU Kabupaten Sorong, Bapak Frankie Duit, untuk memberikan himbawan mencoblos, dan juga pemilu damai. Kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong, kami persilakan. Untuk ke tengah. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, kita semua yang ada di sini, dan juga pemirsa warga Kabupaten Sorong, yang menyaksikan debat kedua secara langsung. Di stasiun TV, TV One, kita telah menyaksikan pemaparan visi dan misi dari kedua pasangan calon, ide dan juga gagasan telah disampaikan. Untuk itu, saya, Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sorong, mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Sorong, 28 hari ke depan, kita sudah ada di tanggal 27 November tahun 2024. Mari, sama-sama, kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong, seluruhkan hak pilih Bapak Ibu sekalian, di mana Bapak Ibu nama yang ada di dalam TPS masing-masing, silakan mengecek nama Bapak Ibu masing-masing di dalam TPS, dan Bapak Ibu silakan menyalurkan hak pilih, tanpa ada intimidasi, tanpa ada pepaksaan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Untuk itu, saya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, mengajak kita semua, untuk sama-sama menciptakan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong, yang bermartabat dan juga berintegritas. Terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan menyertai kita semua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Yuun Wobok. Baik, terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung, dan Bapak Ibu hadirin dan Pemirsa TV One, terima kasih, sekali lagi kita berikan apresiasi luar biasa untuk Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong 2024. Bapak Ibu dan Pemirsa, berakhir sudah debat putaran kedua Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong 2024 pada hari ini. Semoga ide dan gagasan yang muncul pada debat putaran kedua hari ini dapat menjadi solusi pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Sorong yang berdampak langsung bagi masyarakat Sorong. Jangan lupa gunakan hak pilih Anda dengan cara datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Saya Fena Kintan, menutup debat putaran kedua Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.